Ya pemirsa sejumlah petani di Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Moro Jambi memulai bercocok tanam menanam capai di sekitar selang-selang lahan karet dan sawit sejak 5 tahun lalu. Namun sampai saat ini belum ada bantuan dari pemerintah untuk membantu para petani di Desa Sumber Agung ini. Meski demikian para petani ini tetap menghasilkan tanaman capai yang berkualitas. Sekitar belasan hektare lahan di Desa Sumber Agung, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Moro Jambi diganap oleh para petani sejak 2017 untuk ditanami bibit cabai. Misdi salah satu petani di kawasan tersebut menyampaikan keluhannya mengenai pemerintah Provinsi Jambi yang tidak memberikan bantuan kepada para petani yang berada di Desa Sumber Agung. Meski tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah Kabupaten Moro Jambi, tetapi hasil panen cabainya bersama petani di Desa Sumber Agung ini cukup memiliki kualitas yang baik untuk dijual kepada pembeli di pasar sekitar. Dirinya berharap agar pemerintah setempat tidak pilih-pilih dalam memberikan bantuan kepada para petani, terutama di Desa Sumber Agung ini. Memang keluhan itu ya, yang kita keluhkan itu cuman kan biaya gitu. Sini kan kaya bukannya, kaya bukannya, kaya bukannya, kaya bukannya, kaya bukannya, kaya bukannya. Cuman ini memang cuma 4 hektare, 4 hektare kan cuman itu kan ya dibagi-bagi gitu. Biaya itu biaya pupuk gitu Pak Desa. Iya, biaya pupuk. Di sini kan nggak ada sub-tidi. Macet di sini sub-tidi. Apalagi sub-tidi orang bantuan dari pemerintah pun kan di sini belum masuk. SDI, CETV melaporkan. SDI, CETV melaporkan. SDI, CETV melaporkan.